Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Agus Wisesa Gatra Perkasa Dengan NPM 18.15.1.0 Ingin mempresentasikan Powerpoint yang saya buat Dalam mata kuliah Hasil hutan bukan kayu Yang berjudul Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Atau HHBK Dari Massoi Atau Kriptokarya Massoia Di Teluk Bintuni Papua Barat Dengan Analisis SWAT Definisi HHBK Jadi HHBK itu Atau Hasil Hutan Bukan Kayu Yaitu segala sesuatu yang bersifat Material Yang diambil dari hutan Untuk dimanfaatkan ekonominya Untuk kesejahteraan masyarakat Dalam upaya Mengubah Haluan pengelolaan hutan Dari Timber Extraction Menuju Sustainable Forest Management Massoi Atau Kriptokarya Massoia Yaitu salah satu jenis HBK Andalan Di Pulau Papua Jenis Minyak Atsir yang dihasilkan Massoi Itu terjadi dari penyelingan kulit kayu Yang dimanfaatkan sebagai bahan baku aromatik untuk makanan Obat-obatan Parfum Dan Aromaterapi Nah Masalah Dalam penelitian ini Yaitu bagaimana potensi HBK Massoi itu tersendiri Dapat tumbuh secara alami Di hutan alam Dan dikembangkan dengan baik Dengan masalah tersebut Maka kita memiliki tujuan Yaitu Merumuskan strategi Pengembangan Massoi Sebagai HHBK andalan Di Teluk Bintuni Papua Barat Dengan menggunakan analisis SWOT Nah Jadi Metode penelitian ini Dilakukan Di Teluk Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni Yang berada di Provinsi Papua Barat Data-data yang dikumpulkan Berupa data primer Dan juga data sekunder Nah Data primer itu Dikumpulkan melalui Observasi Atau pengamatan Dan juga interview Atau Wawancara Nah Sedangkan data-data sekunder Dikumpulkan melalui Dokumentasi Nah Strategi Pengembangan Massoi ini Sebagai HHBK andalan Di Papua Di Teluk Bintuni Direumuskan dengan Menganalisis Faktor-faktor internal Dan juga Eksternal Nah Hasil dan pembahasan ini juga Faktor-faktor internal Dan faktor-faktor eksternal Merupakan Perangkat-perangkat Yang digunakan Dalam Menganalisis SWOT Nah Kita bisa lihat Disini Dalam Analisis Faktor-faktor internal Pengembangan Massoi Di Teluk Bintuni Jadi Di Dalam PowerPoint ini Terdapat Kekuatan Atau Strength Dan juga Kelemahan Dan Atau Witness Di dalam Aspek Strength Atau Kekuatan ini Terdapat 8 poin penting Atau Kelebihan Dari HHBK Massoi Di Teluk Bintuni Dan juga Terdapat 8 poin Di dalam Witness Atau Kelemahan Yang dapat Diartikan Sebagai Kekurangan Nah Poin-poin Yang terdapat Di Kekuatan Strength Itu Meliputi Massoi Cocok Ditanam Di lokasi Penelitian Banyaknya Anakan Yang ditemukan Di lokasi Penelitian Massoi Dapat Berasosiasi Dengan Tumbuhan Lain Lahannya Masih Luas Lahan Milik Masyarakat Adat Tenaga Kerjanya Masih Banyak Massoi Merupakan Alternatif Pendapatan Masyarakat Di sekitar Dan juga Ketetarikan Masyarakat Untuk Budidaya Massoi Nah Untuk Kelemahannya Itu Sendiri Teknik Pemandenam Destruktif Atau Mengganggu Keustarian Hutan Kurang Pengetahuan Tentang Budidaya Massoi Budaya Ladang Berpindah Waitu Buruk Sekali Tingkat Kegagalan Tanaman Tinggi Sulit Memperoleh Bibit Kurang Pemodalan Untuk Penanaman Intensif Batas Bilayah Lahan Masyarakat Tidak 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 Jelas Dan Klaim Lahan Dari Masyarakat Adep Lain Nah Sedangkan Pada Slide Selanjutnya Ini Analisis Faktor-faktor Eksternal Dari Pengembangan Massoi Di Teluk Bintunia Itu Terdapat Peluang Atau Opportunity Dan Juga Ancaman Atau Trip Nah Di Dalam Aspek Peluang Ini Terdapat Empat Poin Penting Dari HHBK Massoi Dan Juga Terdapat Empat Poin Ancaman Di Teluk Bintunia Di Slide Selanjutnya Ini Juga Kita Bisa Melihat Strategi Pengamalan Massoi Sebagai HHBK Di Teluk Bintunia Yaitu Terdapat Empat Poin Yaitu Dua Poin Di Peluang Atau Di Opportunity Dan Juga Dua Poin Ancaman Atau Tread Dari Masing Masing Itu Terdapat Strategi SO Strategi WO Atau Weakness Yang SO Tadi Strength Strategi T Itu Tread Dan Strategi WT Weakness Dari Tread Nya Nah Strategi Strategi SO Ini Memanfaatkan Kekuatan Dan Peluang Untuk Mengembangkan Massoi Dengan Melakukan Langkah Sebagai Berikut Di Dalam Powerpoint Ini Ada Tiga Yaitu Pembentukan Forum Komunikasi Multipihak Pembentukan Kelompok Tanih Hutan Dan Juga Pembangunan Dempot Massoi Nah Selanjutnya Pada video ini Yaitu Strategi ST Yaitu Strategi Ini Memanfaatkan Kekuatan Dengan Menekan Ancaman Melalui Tiga Poin Yaitu Membuka Informasi Atau Transparasi Harga Memberikan Jaminan Usaha Pada Masyarakat Dalam Pengembangan Massoi Dan Juga Adanya Perangkap Peraturan Pemerintah Daerah Yang Mendukung Nah Nah Pada Slide Berikutnya Strategi WO Nah Prinsip Strategi Ini Adalah Memanfaatkan Kelemahan Untuk Mencapai Peluang Nah Hal Ini Dilakukan Dengan Cara Yaitu Ada Dua Pelatihan Budidaya Tanaman Massoi Dan Juga Pengeluhan Kesadaran Hukum Selanjutnya Strategi WT Nah Ini Strategi Ini Memanfaatkan Kelemahan Untuk Menekan Ancaman Disini Ada Tiga Poin Yaitu Memberikan Dukungan Teknologi Dan Inovasi Memberikan Bantuan Permodalan Dan Subsidi Dan Juga Memberikan Jaminan Hukum Atas Lah Nada Nah Kesimpulan Dalam Powerpoint Ini Yaitu Strategi Untuk Pengembangan HHBK Massoi Di Teluk Bintuni Sesuai Dengan Analisis SWOT Adalah Strategi WO Yang Bersifat Turn Around Dengan Memanfaatkan Peluang Yang Ada Untuk Mengatasi Kelemahan Nah Hal itu Melalui Sosialisasi Dan Pelatihan Budidaya Massoi Untuk Masyarakat Dan Juga Penyuluhan Hukum Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Dan Mencegah Sengketa Tanah Jadi Penyuluhan Hukum Ini Penting Untuk Menghindari Konflik Masyarakat Akibat Dari Sengketa Tanah Terima Kasih Selesai 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 Sudah Perpoin Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selesai Selesai Selesai